Kekeringan yang melanda Desa Wukisari, Kecamatan Tambak, Romopati, Jawa Tengah, memaksa warganya untuk mencari sumber air alternatif demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang, mereka harus menempuh jarak lebih dari 2 km untuk mendapatkan air bersih dari Sendang Watu Jago. Suyikno, salah seorang warga Desa Wukir Sari, rela menempuh jarak lebih dari 2 km dengan membawa jirijen berukuran 30 liter demi mengambil air di Sendang Watu Jago. Suyikno menunturkan bahwa dirinya harus bolak-balik dari pagi, siang, hingga sore hari untuk membawa air dengan 4 jirijen sekali berangkat. Menurutnya, mulai dari bulan Juni dan Juli sudah mulai masuk pada musim kemarau. Bagi yang tidak memiliki pompa air, maka harus mendatangi langsung sumber mata air ini seperti halnya yang dilakukan Suyikno. Meski harus butuh tenaga ekstra, Suyikno lebih memilih memanfaatkan air dari Sendang daripada menunggu bantuan air datang karena ia takut tak kebagian. Tahun, kekurangan air memang ambil di Sendang Watu Jago di sini, soalnya di sini airnya meluap. Sehari berapa kali? Nah, sehari kadang-kadang ya pagi ambil 4 jirijen, nanti sore 6 jirijen, itu sudah keberikan uang setiap kemarau. Kadang masih kekurangan, kadang, gimana lagi, pagi sudah ambil, siang. Kalau siang yang kerja, sore ambil lagi, untuk mencukupi kebutuhan memasak, minum. Walaupun caranya 2 kilo, kalau beli per galon, biasanya sekali datang itu per galon mencapai 3.000 per galon. Sementara Kepala Desa Wukir Sari, M. Sulis Tiono, mengatakan bahwa pengambilan air di Sendang Watu Jago tidak dibatasi dan terbuka untuk umum. Meski sudah memasuki musim kemarau, Sendang ini tidak pernah kering, tercatat sudah ada 95 rumah warga yang teraliri air dari Sendang Watu Jago. Pakai jirijen kebanyakan, jirijen pakai sepeda motor, langkah itu pakai mobil, elekt terbuka itu, taruh di jirijen-jirijen, baru diangkat. Setiap musim kemarau banyak yang sing juga ya? Banyak, banyak, karena terutama yang dikhususannya kan sering kekeringan. Ngayam, sama semak itu sering kekeringan, menggading, konfes sekarang mudah-mudahan jangan kekeringan lagi. Kita minta biar tidak jadi bagus. Tapi tidak ada pembatasan ya Pak? Misalkan sudah harus berapa saja? Tidak, tidak ada pembatasan. Kalau memang tidak mampu di sini pun dari Dunggara, silakan tempat yang lain ada juga selain Sendang ini. Namanya Sumber Latong itu lagi, mengambil lebih banyak sih, tidak masalah. Berdasarkan data terakhir BPBD Pati, ada lima desa di kecamatan yang terdambak kemarau. Dari Pati Jawa Tengah, Tim Liputan, Simbang Lima TV melaporkan.